Jadi ini sebenarnya ada empat sebenarnya. Ada empat? Empat yang apa? Jadi satu sudah tertangkap, sisa tiga. Cuman memang yang... Satu yang sudah tertangkap itu Peggy itu? Iya. Peggy Setiawan? Betul, Peggy Setiawan. Yang sekarang mewajukan para peradilan itu? Betul. Dua yang fitif katanya. Tapi yang satu itu memang semenjak dari awal itu tidak dimasukkan. Oke, teman Budiman. Back to BDM on location. Sekarang hadir lagi. Kebetulan saya sedang bersama dengan salah seorang kuasa hukum dari Vina. Ini kasus pembunuhan yang di Cirebon yang namanya adalah... Saiful Salem. Saiful Salem. Bung Saiful, ini kisroh kasus Vina ini begitu berkepanjangan sebenarnya masalahnya di mana? Iya, sebenarnya masalah ini pertama viralnya filmnya ya. Oke. Viral film. Yang kedua memang ada kejanggalan-kejanggalan. Apa itu kejanggalannya? Misalnya yang pertama ketika dikatakan dua DPO ini adalah fiktif oleh Polda Jaba. Padahal berdasarkan putusan pengadilan, diamar putusannya jelas. Tertulis ada tiga nama. Peggy Setiawan, Andi, dan Dhani. Jadi menurut kami ini kenapa rame, banyak diperbincangkan. Salah satu poinnya itu. Nah poin yang kedua, ada isu yang beredar soal salah tangkap. Oke. Misalnya salah tangkap yang diajukan oleh Saka Tatal. Yang kedua salah tangkap oleh Peggy. Nah yang ketiga terkait dengan tujuh terpidana lain yang masih ada di dalam. Itu jangan sampai, jangan-jangan. Ini dikatakan sebagai fiktif juga. Oh, Anda punya kecurigaan bahwa semuanya ini salah tangkap gitu? Iya, kalau kami sebenarnya lebih kepada melihat dengan berkembangnya waktu, berkembangnya proses ini. Bukan mengatakan secara ini bahwa tujuh ini adalah salah tangkap. Namun, berdasarkan informasi yang kami dapat, beberapa sumber yang kami dapat, ini masih kontroversi. Sehingga apakah memang benar ini salah tangkap atau bukan. Oke. Kalau kembali dari awal, itu keluarga Vina itu memberikan kuasa pada Hotman, ceritanya gimana itu? Iya, jadi setelah pasca film itu viral, ramai banyak diperbincangkan. Lalu keluarga datang ke Bang Hotman. Jadi keluarga datang ke Bang Hotman itu meminta pendampingan sebagai kuasa hukum. Bang Hotman menanyakan, kenapa ke kami gitu? Karena begini Bang Hotman, satu, ketika film ini viral, itu ternyata masih ada tiga orang DPO. Oke. Sehingga menurut keluarga ini belum adil. Harus semuanya dihukum. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Jadi, kita sebenarnya harus berterima kasih pada film ini ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Kita harus berterima kasih karena dengan film ini mampu membuka ulang tabir yang sempat gelap itu. Oke. Tapi nanti terbuka kemungkinan bahwa ini ada kebenaran versi film, ada kebenaran versi pengadilan. Kalau itu terjadi, kita harus percaya pada yang mana sebetulnya? Iya. Intinya kalau Bang Hotman melihat hanya satu sisi kalau dalam hal kebenarannya. Kebenaran itu harus dibuka. Entah nanti kebenaran berasakan pengadilan, atau memang saat ini adalah kebenaran berasakan hasil penyelidikan terbaru. Hmm. Begitu. Artinya Bang Hotman menginginkan kita kembali ke titik nol. Siapa yang salah, gitu. Kalau ada tiga DPO yang kemudian hilang, ya, apa yang dua kemudian hilang, ini memang apa? Apa dibalik itu yang sepengetahuan Anda? Nah, kalau menurut kami, ini ada kecurigaan tertentu. Bahwa yang dua itu kenapa dikatakan fiktif, ini mungkin ya bisa saja. Ini adalah skenario, atau mungkin saja ini adalah desain dari internal mungkin. Nah, ini kan kecurigaan publik, ataupun kami juga sama sebenarnya. Kenapa ini dua itu dikatakan fiktif? Karena menurut kami, informasi yang kami dapat, dua orang ini itu keberadaannya karena sudah tidak diketahui. Tidak diketahui? Iya, tidak diketahui. Kami nggak tahu. Tidak diketahui, bisa terserah nanti di tafsir seperti apa. Menurut kami, orang ini memang ada beberapa orang mengatakan tidak akan bakalan ketemu orangnya. Oh, dua orang itu? Iya. Jadi dua orang ini berdasarkan hasil penyelidikan mereka yang terbaru mengatakan bahwa dua orang ini adalah fiktif. Nah, tapi menurut kami, jangan seperti itu, gitu. Karena putusan pengadilan jelas kok, peran mereka bertiga, dan satu yang sekarang sudah tertangkap, entah ini benar atau tidak ya, kalau kita bicara soal PG. Tapi yang dua, Dhani sama Andi ini, menurut kami, ini orang yang pasti ada dan harus dicari. Dhani sama Andi ini, orang yang DPO yang hilang itu? Iya, yang pelaku utama itu sebenarnya. Yang pelaku utama itu? Iya, betul. Di luar yang tadi Anda bilang nggak bisa ketemu itu? Iya, gitu. Jadi ini sebenarnya ada empat sebenarnya. Ada empat? Empat yang apa? Jadi satu sudah tertangkap, sisa tiga. Cuma memang yang... Satu yang sudah tertangkap itu Peggy itu? Iya. Peggy Setiawan? Betul, Peggy Setiawan. Yang sekarang mewajukan para peradilan itu? Betul. Dua yang fiktif katanya. Tapi yang satu itu memang semenjak dari awal itu tidak dimasukkan. Semenjak? Itu siapa? Satu orang yang hilang itu? Nah, itu yang kami juga sampai sekarang bertanya-tanya. Jadi Anda sebagai pengacara punya intuisi bahwa ini ada sesuatu yang memang sengaja mau ditutup-tutupin gitu? Betul sekali. Karena menurut kami dengan rilis dari Polda mengatakan dua fiktif itu, kami sudah mencurigai bahwa ini tidak benar prosesnya. Makanya kami menyarankan segera dibentuk tim pencari fakta, memulai dari nol. Supaya apa? Kita tahu gitu. Oke. Jangan sampai putusan nanti Peggy Setiawan yang telah ditangkap ini ya. Kalau dia benar, maka kami akan bersyukur. Tapi kalau bukan dia, ya kami juga akan pasti bersyukur. Oke. Kenapa? Karena keadilan menurut bagi dia itu. Tim pencari fakta, itu siapa anggotanya? Nah, kalau kami, unsur yang perlu diperkuat itu adalah guru besar hukum pidana dari universitas. Yang kedua adalah bisa LPSK, bisa Komnas HAM, bisa Kompolnas, dan bisa beberapa unsur lembaga lainnya yang masih berkaitan dengan ini. Seperti itu. Tapi tim pencari fakta tidak pro justisi ya kan? Iya, betul. Cuman maksudnya, maksud kami ini adalah hasil daripada tim pencari fakta. Apabila menemukan kebenaran, tinggal direkomendasikan saja ke penyelidik. Apa itu nggak berpanjang proses? Apakah itu artinya tidak cukup dilakukan dengan tim penyelidikan baru gitu? Iya, kalau menurut kami soal lama atau tidak itu bukan jadi persoalan. Karena menurut kami sekarang adalah kebenaran. Kenapa? Karena yang tertangkap sekarang Peggy, banyak yang mengatakan dan bahkan pengacaranya mengatakan bahwa ini bukan dia. Begitu juga yang satu namanya sakatatal. Mengatakan bahwa ini bukan mereka, ini adalah korban salah tangkap. Dan bahkan pengacara tujuh terpidana lainnya juga mengatakan bahwa mereka ini adalah salah tangkap. Ini perkataan dari pengacara-pengacaranya mereka. Nah, menurut kami ini perlu harus didengar. Perlu harus dibuktikan melalui proses gitu. Tapi kalau pendekatannya formal, pendekatannya putusan di pengadilan, bukankah sudah ada keputusan yang memang mempunyai kekuatan hukum tetap sebetulnya? Iya, betul. Itu sudah memenuhi unsur kekuatan hukum tetap. Tapi kan nanti apabila misalnya menemukan nofum, bukti baru misalnya. Lalu dalam bukti baru itu mengatakan bahwa mereka bukan yang sebenarnya. Kira-kira seperti apa? Siapa yang bertanggung jawab? Oke. Tapi bukankah kemudian memang hak dari pengacara, hak dari terdakwa untuk mengatakan dan membantah bahwa, bukan saya, bukankah itu memang sesuatu yang wajar-wajar saja sebetulnya? Iya, memang benar itu sesuatu yang wajar. Tapi ketika kita berangkat daripada proses, kita lihat Pegi Setiawan saja ini salah satu contoh Pegi Setiawan yang saat ini sudah ditangkap. Nah, ternyata berdasarkan hasil yang kami cari, tim investigasi independen yang kami cari, yang kami bentuk dan kami turun ke bawah, memang ada beberapa hal yang mengatakan bahwa ternyata Pegi ini bisa saja kita katakan bukan Pegi yang melakukan. Tapi memang ada beberapa info juga kami dapat bahwa Pegi ini adalah benar. Tapi yang kami tahu ini dari hanya satu orang, yaitu adalah Sudirman. Oke. Baik, kalau kita kembali kepada film ya. Ini kan film, keluarga Vina memang dimintain izin untuk membuat film itu? Iya, betul. Minta izin. Dan diizinkan dan ikut terlibat dalam penyusunan skenario gitu? Iya, mereka menceritakannya. Karena mereka menceritakan kurang lebih ceritanya yang telah ditayangkan itu. Dan memang mereka didatangi oleh sutradara dan produser dari film tersebut. Dan sumber ceritanya memang dari keluarga Vina semua? Kurang lebih ada sebagian dari keluarga Vina gitu. Oke. Tapi ketika film itu kemudian dulu mau dibuat, apakah juga menyadari bahwa ini akan punya dampak yang cukup menghebohkan? Oh, enggak pernah. Enggak pernah terpikirkan sampai ke sitem. Enggak pernah terpikirkan? Tapi sekarang keluarga Vina malah justru dengan film ini merasa diuntungkan, kalau ini terungkap lagi sehingga keadilan bisa terungkap? Betul. Jadi ketika memang di awal keluarga Vina itu dengan produser dan tim filmnya itu memang di awal mereka hanya sudah buat dulu gitu kan. Oke. Emang di benak mereka itu memang belum adil gitu. Oh. Nah, ketika banyak yang sudah memperbincangkan dan film ini sudah terbit, sudah rilis, akhirnya mereka datang ke Bang Hothman. Jadi mereka sampaikan, Bang Hothman ini masih tiga nih yang belum ketemu. Menurut kami ini enggak adil. Dari film ini kami berharap Bang Hothman bisa dantingkan. Dari cerita film itu ada yang disangkal berbeda peristiwanya dengan yang dirasain oleh keluarga Vina atau gimana? Memang ada beberapa adegan ya yang kemudian itu di luar dari kejadiannya sebenarnya karena mungkin kebutuhan komersil ya seperti itu. Jadi memang ada beberapa cerita yang memang agak sedikit berbeda. Tapi memang substansi dari film itu adalah sama. Sama substansinya? Substansinya sama. Tapi kalau dalam konteks sampai sekarang sudah berapa? 5 juta penonton film ya? Sudah 5 juta lebih. Berarti ada apa? Ketika itu dibuat ada semacam agreement soal bagaimana komisi, bagaimana bagi hasil? Iya, mereka sudah ada. Sudah ada perjanjian juga. Oh, sudah ada perjanjiannya? Iya, yang mereka buat itu sudah. Oke, sudah direalisasikan? Nah, kalau soal itu kami juga tidak jauh ke situ. Karena memang kami menjaga perasaan keluarga kan. Jangan sampai dengan ini. Takutnya nanti diuntungkan apa-apa kan seperti itu. Tapi intinya kalau dari perspektif keluarga, posisi film yang viral ini memang cukup membantu ya? Agar keadilan dan orang-orang yang seharusnya telibat ya memang kemudian ya harus didorong untuk diperiksa dan diadili gitu ya? Betul sekali. Dengan film ini ada harapan besar dari keluarganya. Anda yakin bahwa ini akan tuntas dan siapapun yang telibat ini bisa terselesaikan dengan baik? Kami yakin. Akan pasti segera selesai. Kenapa ada keyakinan itu? Iya, karena menurut kami sekarang mulai terlihat kebenaran-kebenaran. Oh, mulai ada titik terang? Mulai ada titik terang. Di mana titik terangnya? Nah, titik terangnya itu terkait dengan proses yang hari ini kami dorong. Mudah-mudahan itu segera direspon oleh Presiden. Kalau sampai direspon oleh Presiden yang tadi disampaikan oleh misalnya Bang Reja ya, ini harus ada eksaminasi. Kalau kami tambahkan poinnya, harus ada tim pencari fakta. Oh, tetap mengingat ada tim pencari fakta? Pasti itu akan segera. Oke, baik. Terima kasih ya, Bung Saiful. Terima kasih telah ngobrol di kanal Back to BDM, di kanal YouTube Budi Mantanjo. Thank you. Thank you, Bro.